Halo semuanya, jadi ceritanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya Yaitu cerita yang berjudul Dusun Angker Yaitu di bagian yang keempat Kata dokter, kalian berdua sudah boleh pulang Saya menawarkan kalian menginap di tempat penginapan milik adik saya Tenang saja, saya akan membayar Sampai kalian memutuskan untuk meninggalkan penginapan Saran saya sebaiknya, Pak Tohar dan Mas Dhani Ini tidak melanjutkan keinginan untuk gembali kutan itu Kata Palura, seraya bangkit dari duduknya Singkat cerita, Pak Tohar dan Dhani Telah keluar dari Bukas Mas setelah dokter memperbolehkan Mereka untuk sementara tinggal di penginapan milik adik Palura Yang terletak di pinggiran kota tersebut Pinggiran kota itu didominasi oleh perkebunan Hingga hutan dan juga perasaan dengan sawah-sawah Yang membentang di sisi utaranya Nah, untuk sementara Bapak-Bapak bisa tinggal di sini Sampai Palura kemari Membawa mobil untuk transportasi Bagi Bapak-Bapak Ujar seorang perempuan berijab krem Yang merupakan pemilik penginapan tersebut Pak Tohar hanya mengangguk Kemudian menuju pintu Masuk unit penginapan di mana Ia dan Dhani akan menetap sementara Ia selanjutnya memperhatikan koridor di hadapannya Ia mengeritkan keningnya Saat melihat sesuatu perempuan Dengan wajah tertutup rambutnya yang hitam panjang Sedang berdiri temangu di tengah koridor Sebaiknya Bapak segera ke kamar Bapak parangkali ingin beristirahat Atau bersantai begitu Sementara saya akan menyiapkan makanan dan minuman untuk Bapak Dan juga emasnya Kata pemilik penginapan Membuat Pak Tohar bersenak kaget Dhani yang melihat belakang Pak Tohar Kemudian menghampiri laki-laki itu Saya juga melihatnya Pak Mungkin dia salah satu penginap juga disini Katanya Seraya masuk ke unit penginapan itu Pak Tohar pun Mengikuti Dhani masuk ke dalam ruang depan penginapan tersebut Namun sebelumnya Ia menyempatkan diri melihat kembali sosok perempuan berambut panjang itu Ia terkejut Saat melihat sosok tersebut telah berpindah tempat Menjadi lebih dekat dengan posisinya Padahal Posisi perempuan itu Tadinya cukup jauh Apakah perempuan itu Telah berlari untuk tiba dengan cepat di posisi yang sekarang Tapi seingatnya Ia tidak mendengar suara langkah-kaki seorang Yang sedang berlari saat itu Mungkin perempuan itu tidak mengenakan sandal atau sepatu Makanya Langkahnya tidak menimbulkan suara Pak Tohar Lebih baik bawa cepat masuk Pintunya harus kita kunci Kita akan segera istirahat Ujar Dani Membuarkan perhatian Pak Tohar Dan Perempuan itu segera makin dekat saja Ujar Pak Tohar Secara memasuki ruang penginapan Dani tersenung dan termangum Belihat ke harap belakang Pak Tohar Dimana pintu masih dalam keadaan terbuka Dia melihat karak kita Tapi kenapa Wajahnya ia tutup dengan rambut panjangnya Ucapnya disambut tata pengeri Pak Tohar Mendadak Lampu padam Sehingga tempat itu menjadi gelap kulita Pak Tohar dan Dani pun Kelapakan menjadi senter mereka Yang mereka simpan dalam tas Kenapa harus matilah aku sih Penginapannya belum bayar tagian kali Ucap Dani Serah sibuk mencari senternya Akhirnya Ia menemukan senternya kemudian Menyorotkannya ke depan Dan mendapati Pak Tohar Tidak lagi ada di hadapannya Pak Pak Tohar Bapak dimana Pak Jangan pergi jauh-jauh Sedang mati lampu lho Bapak juga belum menemukan senter bapak kan Ujarnya Serah yang menyoroti Sisi ruangan penginapan itu Dani kemudian Meluju salah satu kamar penginapan Dan mendapati Pak Tohar sedang merungkut Dengan selimut tebal Di atas tempat tidur Pak Tohar Kenapa saya banggil di jam saja pak Bapak kenapa Ucap Dani Terayam mengambil Pak Tohar Badan saya panas sekali dan Tadi saat saya sedang mencari senter Tiba-tiba Ada seorang yang mencumpulkan saya Seperti cuma seorang perempuan Dan Setelah itu Badan saya tiba-tiba panas Dan padahal saya Seperti beriak-riak Tukas Pak Tohar Serah yang mengikil Dani terkejut Mendengar perkataan Pak Tohar Ia kemudian Selinggukan Apa dihap lakunya Gumamnya Saat teringat dengan sosok Perempuan berambut panjang itu Ini tidak beres Kenapa Pak Lura Menyuruh kita Menginap di sini Tau begini Lebih baik kita Mencari tempat Penginapan yang lain saja Yang berada dalam kota Kata Dani dengan jengkel Penginapan ini Sepertinya kurang peminat Dan Huh Apa kamu tidak melihat Hampir tidak ada orang Kelihat di area penginapan ini Hanya mbak adiknya Pak Lura itu Dan si perempuan itu Tukas Pak Tohar Masih dalam keadaan mengikil Perempuan itu Pak Tohar Sepertinya dia yang menciummu Tapi saya berani bertaruh Kalau dia itu bukan manusia Kata Dani seraya bergitik Saat semilik angin Berembus meniup tengkuknya Aduh Saya lupa belum menutup pintu Saya lupa belum menutup pintu Dan menguncinya Pak Saya mau menutup pintunya dulu Lanjutnya Seraya bergas ke ruang depan Untuk selanjutnya Menuju pintu yang masih terbuka Ia kemudian menyoroti pintu tersebut Ia menurutkan keningnya Saat melihat seri kertas tergeletak di atas lantai Tepat di bawah pintu Ia kemudian mengungut kertas tersebut Dan melihat ada tulisan tangan yang tertera di atasnya Dan ini Sulman Tolong saya Saya sedang digurung di bawah tanah Bergampungan tengah hutan Tolong saya dan Tolong selamatkan saya Begitulah tulisan yang tertera di atas kertas itu Hal itu Membuat Dhani menjadi merasa tidak habis pikir Kalau memang Sulman sedang terkurung Lalu bagaimana caranya Ia mengantarkan pesan singkat itu Apalagi ia terkurung di tempat yang lokasinya Sangat jauh dari tempat Dhani saat itu berada Apakah Dhani menitipkan kertas itu kepada seorang Lalu siapa Pertanyaan petani itu Ia menggelahitui pikiran Dhani sekarang Ia terbangun di pintu kamar Sembari menyeroti kertas itu Hingga tanpa ia salari Sesuai gelap memperhatikannya dalam gelapan Lama Dhani termangu Hingga ia Mendengar suara hentihan patohar Dari dalam kamar Patohar Ucapnya saat lamunannya buyar Ia kemudian segera bergas ke dalam kamar Dan mendapati laki-laki itu Sedang kejang-kejang Seperti orang yang sedang ayang Patohar Patohar Apa yang terjadi pak? Apa kenapa pak? Dhani sebisa mungkin menerong laki-laki Yang kini tubuhnya berpusah sembari Tubuhnya kejang-kejang Dhani panik bukan kepalang Saat menyaksikan patohar Mengalami hal demikian Apalagi suara arangannya Seperti bercampur dengan suara besar Yang serak menggelegar Patohar Sadarlah pak Saya akan mencoba Menggil dokter Ucap Dhani dalam kepanikannya Seraya menyambar pesawat telpon Kemudian Ia tersadar Jika pesawat telpon Tidak dapat digunakan Karena sudah tidak berfungsi Bah Sial Makinya seraya Membanting pesawat telpon itu Sementara patohar Masih mengalami kejang-kejang Hingga hampir sejam Kemudian Tubuh laki-laki tersebut Terkulai lemah Hingga hampir jatuh ke lantai Patohar? Patohar? Dhani Memerisah Denyuk nanti patohar Juga memerisah Denyuk cantungnya Dhani tertegun Saat menyadari Kalau cantung laki-laki tersebut Sudah tidak lagi Berdetak Dhani hanya bisa Ia berucap seraya Menggelengkan kepalanya Dengan perasan pilu Ia tidak menyangka Akan ditinggalkan patohar Untuk selamanya Di tempat yang sama Sekali asing itu Ia kemudian Mengusap wajah Seset patohar Seraya Mendoakan dilemati Setelah itu Ia keluar Untuk mencari bantuan Yang pertama kali Ia lakukan Adalah pergi ke bangunan Yang merupakan Tempat tinggal Atau mungkin Semacam kantor Bagi pemilik penginapan Permisi Mba Imas Mbak Apakah Mba Imas Ada di dalam Ucap Dhani Seraya Mendok pintu Dengan perasan was-was Tidak ada jawaban Sunyi Senyap Juga gelap Di bangunan tersebut Tidak terlihat Cahaya sedikitpun Di dalamnya Dhani telah Menyoroti Setiap jengkel Bangunan itu Termasuk Menyoroti jendela Yang kebetulan Beberapa diantaranya Gordenya Dalam kondisi terbuka Meski ia merah Tidak enak Ia sorotkan Senter Kedalam ruangan Melalui Kasus jendela tersebut Dan Sesosok pocong Menampakkan diri Tepat Di balik jendela Dhani teloncak kaget Ia kemudian mundur Sembadi tetap Menyorotkan Senternya Kenapa Bisa ada pocong Dalam kantor Mbak Imas Lalu kemana Gerangan ia Ucapnya Kemudian meninggalkan Tempat itu Dengan Tergesa-gesa Ia pergi Menuju gerbang Dengan harapan Menemukan orang Yang dapat Dimintai bantuan Saat mencapai Pintu gerbang Ia mengeritkan Keninya Saat melihat Di depan Pintu gerbang itu Tidak ada jalan Sama sekali Padahal Seingatnya Saat baru tiba Di penginapan Tersebut Pada beberapa Jam yang lalu Terdapat Jalan asfal Yang ramai Dilewati kendaraan Maupun Para penjalan kaki Tapi Kini Di depan Pintu gerbang Hanya semak Pelukar Yang terlihat Serta Beberapa Batang pohon Yang tinggi Aneh sekali Kenapa Di sini Jadi seperti ini Apaku Sedang Bermimpi Tidak Aku masih Bisa merasakan Hembusan angin Yang sembilan Di sini Gumamnya Dengan bingung Ia Kemudian Menyeretkan Senternya Gara batang Pohonan itu Dan Ia terkejut Saat melihat Barisan rumah-rumah Sederhana Beratapkan Daun ilalang Ataupun Daun rumpia Atau nipah Rumah-rumah Itu pun Mengingatkannya Pada rumah-rumah Di tusun angker Dimana Sebelumnya Ia hampir Menemui ajal Di tangan Para penduduknya Saat Menemui Pemadaan Ganjil Tersebut Dhani Dhani Segera Berbalik Hendak Kembali Ke penginapan Tersebut Namun Ia terperanjat Saat melihat Pintu gerbang Penginapan Telah Menjadi Kapura Yang terbuat Dari Tumpukan Batu Kali Yang Bagang Di Antaranya Terdapat Tengkorak Manusia Dengan Muka Menghadap Karahnya Dhani 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 Terkejut Bukan Mahit Dengan Apa Yang Dilihat Itu Ia Merasa Seperti Sedang Bermimpi Namun Ia Menyangkalnya Kalau Yang Ia Alami Saat Ini Adalah Mimpi Sebab Ia Dapat Merasakan Sakit Ketika Suatu Menancap Di Bungunya Itu Adalah Sebatang Anak Panah Segera Setelah Terkena Anak Panah Tersebut Dhani Merasakan Keserarannya Mulai Mudar Namun Ia Berusaha Untuk Tidak Gelangan Keserarannya Oleh Karenanya Ia Dapat Menyatulis Manusia Berpenampilan Semi Telanjang Mendatanginya Kemudian Menangkapnya Dan Menyeretnya Menuju Ke Sebat Tempat Yang Mirip Altar Pemujaan Tempat Yang Mirip Altar Pemujaan Tersebut Berukuran Dua kali lipat Besarnya Dari Altar Biasa Di Depan Altar Tersebut Terlihat Beberapa Orang Dan Tampaknya Adalah Pendetanya Di Hadapan Mereka Terlihat Beberapa Orang Laki-laki Dan Perempuan Yang Terikat Ketiang Panjang Dan Dhani Mengenal Beberapa Diantaranya Itu Adalah Arkim Dan Cayut Keduanya Nampak Dalam Kadaan Tidak Sarakan Diri Dengan Tubuh Berlumuran Darah Dhani Pun Dikat Bersama Den Arkim Dan Cayut Di Di Tiang Panjang Yang Berdampingan Tak Lama Salah Seorang Yang Bawa Dhani Ketempat Itu Dia Berbicara Dalam Bahasa Yang Sangat Asing Bagi Dhani Saat Itu Dhani Dalam Kadaan Setengah Sadar Meski Begitu Ia Berpura-pura Tidak Sadarkan Diri Dan Cara Terkulai Di Depan Tiang Panjang Sesekali Ia Memicinkan Sebelah Matanya Ia Melihat Orang Yang Tadi Berbicara Tersebut Sedang Berjalan Karahnya Sembari Menenteng Sebelah Parang Ia Tampaknya Akan Mengesekusi Dhani Terlebih Dulu Apakah Kali Ini Aku Benar Benar Mati Tidak Seperti Sebelumnya Ucap Dari Dalam Mati Ia Berpikir Bahwa Perjalanannya Akan Berakhir Malam Ini Di Tangan Penduduk Dusan Angker Apalagi Ia Melihat Orang Tersebut Mengangkat Parangnya Kemudian Menebaskannya Ke learnya Dengan Cepat Dhani Tiba-tiba Terdengar Suara Seseorang Berteriak Dari Arah Pintu Masuk Menuju Altar Besar Itu Teriakan Itu Rupanya Membuat Sang Eksekutor Menghentikan Tempat Sanya Tepat Saat Mata Parang Hampir Mencapai Tenguk Dhani 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 Dapat Melihat Siapa Yang Berteriak Sulman Dan Ucap Ia Menyaksikan Laki-laki Berbeda Kembali Itu Tengah Dikiri Dengan Kedua Tangan Terikat Ke Belakang Para Penduduk Dosan Angker Yang Membuat Sulman Mengikat Laki-laki Itu Saat Tiba Di Adapan Dhani Dan Yang Lain Sulman Dika Tanpa Tiang Panjang Seperti Pada Dhani Dan Yang Lain Dan Dhani Aku Tidak Menyangka Kamu Ada Disini Juga Apakah Tidak Sadar Kalau Datang Kemari Sama Saja Dan Bunuh Diri Sulman Berkata Setengah Berbisik Seraya Menatap Setengah Merunduk Karena Dhani Dhani Tidak Menyohut Ia Saat Ini Sedang Berpura-pura Tidak Serkan Diri Ditambah Efek Resenari Yang Timbul Dari Anak Anak Yang Menancap Di Punggunya Itu Dhani Melihat Beberapa Orang Penduduk Dusun Menghunus Parangnya Masing-Masing Sepertinya Mereka Akan Segera Melakukan Eksekusi Masal Terhadap Dhani Dan Yang Lain Termasuk Sulman Tentunya Salah Seorang Dari Mereka Menghampiri Sulman Kemudian Mengangkat Parangnya Tinggi-tinggi Di Atas Tengguk Laki-laki Bertumbuh Kembal Itu Seraya Melihatkan Seorang Kakek Yang Merupakan Bagian Diri Mereka Yang Sedang Berdiri Di Depan Altar Batu Kakek Kakek Tersebut Bisa Dikatakan Sebagai Pendeta Para Penduk Dosun Angker Itu Kakek Tersebut Menganggukan Kepalanya Pertanda Ia Menyetujui Apa Yang Dilakukan Eksekutor Sulman Itu Tak Lama Setelah Isyarat Persetujuan Itu Si Eksekutor Sulman Segera Menebaskan Para Kanya Kelihar Korbannya Namun Satu Hal Tak Terduga Terjadi Sosok Besar Berkaki Empat Serta Bermat Belang Menerekam Sang Eksekutor Kemudian Menjabik Jabiknya Hingga Hancur Belum Bilang Kegakitan Semua Orang Di Tempat Itu Sosok Laki Hari Mau Muncul Menerjang Karasi Kakek Hingga Membuatnya Klempar Kemudian Menabrak Altar Batu Hingga Kepalanya Pecah Kedua Harimau Itu Pun Mengamuk Mengobrak Kapri Sama Orang Yang Ada Tempat Itu Tanpa Terkecuali Dhani Dan Yang Lain Yang Hampir Saja Turut Menjadi Korban Beruntung Dhani Berhasil Melepaskan Ikatannya Kemudian Bantu Yang Lain Melepaskan Ikatan Ayo Sul Kim Yuk Kita Harus Pergi Harimau Harimu Ini Tidak Akan Berhenti Ucapnya Serai Membantu Arkim Berdiri Sejenak Ia Melihat Karas Sayut Yang Telah Ia Lepas Ikatannya Namun Masih Dalam Kondisi Tidak Sadarkan Diri Sejenak Ia Melihat Karas Sayut Yang Telah Ia Lepas Dikatanya Namun Masih Dalam Kondisi Tidak Sadarkan Diri Namun Ia Kemudian Menyadari Jika Laki-laki Itu Telah Tiada Yuk Sayut Arkim Memekik Seraya Mengampir Rekanya Yang Telah Terbujuk Kaku Dia Telah Tiada Kim Kita Harus Pergi Kita Tidak Punya Banyak Waktu Kedua Harimau Itu Akan Mangsa Kita Kalau Mereka Sudah Mangsa Orang Orang Itu Ucap Dhani Setelah Merisa Denyut Jantung Cayut Ayo Kita Harus Pergi Harimau Harimau Itu Sudah Hampir Selesai Membunuh Mereka Kata Sulman Seraya Meneritakan Dhani Dan Arkim Benar Saja Kedua Harimau Tersebut Telah Menamatkan Riwayat Salah Penculik Dhani Dan Kawan Kawan Tanpa Pelawanan Yang Berhati Kedua Harimau Tersebut Tidak Makan Selur Korbannya Mereka Hanya Menghabisi Kemudian Pergi Untuk Menghabisi Yang Lain Pada Akhirnya Dhani Sulman Dan Arkim Berhasil Keluar Dhani Terusun Tersebut Mereka Belari Tengah Kegelapan Dengan Salah Seorang Di Antara Mereka Menyerotkan Lampu Senter Setelah Hampir Sejam Belari Ke Haram Selatan Mereka Dihadang Sekelompok Orang Yang Ternyata Adalah Para Penduduk Nya Dusun Paisan Dhani Dan Yang Lain Pun Akhirnya Dibawa Masuk Kedalam Dusun Yang Lebih Aman Itu Secara Kebetulan Juga Paisan Telah Berada Di Dusun Itu Ia Juga Baru Tiba Di Dusun Yang Ia Pimpin Itu Saya Berhasil Menemukan Arhan Ia Sekarang Pingsan Demit Itu Meninggalkannya Di Pinggir Sungai Hampir Saja Ia Dibawa Menyeberang Oleh Maluk Itu Tutur Paisan Saat Mengobati Dhani Yang Mengalami Luka Di Punggung Akibat Terkena Panah Saya Tidak Menemukan Gers Itu Mungkin Ia Tidak Hilang Di Sekitar Sini Tapi Di Tempat Lain Lanjutnya Syukulah Kalau Arhan Sudah Ditemukan Tapi Paisan Sebelum Saya Kembali Kedusun Itu Saya Telah Mengalami Berbagai Peristiwa Termasuk Menyaksikan Bagaimana Pak Tohar Meninggal Di Depan Mata Kepala Saya Sendiri Pak Saya Telah Mengalami Berbagai Peristiwa Termasuk Menyaksikan Bagaimana Pak Tohar Meninggal Depan Mata Kebalesan Sendiri Tugas Dhani Membuat Paisan Terkejut Apa Inelilai Wainailer Uciun Bagaimana Kronologinya Itu Dan Ucap Paisan Seraya Pandangan Kedua Matanya Menyeratkan Kepedihan Dhani Kemudian Menceritakan Beberapa Peristiwa Yang Dialaminya Bersama Mendiang Pak Tohar Mulai Saat Dikejar Kejar Dua Harimau Itu Hingga Meletap Di Penginapan Yang Ternyata Angker Paisan Manggut Manggut Saat Mendengar Penunturan Dari Dhani Kamu Bisa Kembali Tiba Tiba Ke Dusun Itu Adalah Karena Kamu Sudah Target Oleh Para Penduduk Dusun Itu Pak Tohar Juga Tapi Ia Gagal Dibawa Karena Kepuluh Terkena Juman Setan Pencium Ucapnya Dan Lagi Kamu Berhasil Pertahan Dari Racun Anak Panak Itu Sepertinya Racun Yang Dioloskan Ke Anak Panak Itu Tidak Berrosis Tinggi Setan Pencium Sulman Mengerintikan Keningnya Aku Sudah Pernah Melihatnya Sul Tadinya Aku Pikir Itu Seorang Perempuan Yang Sedang Menyewa Kamar Penginapan Di Sana Pas Ketemu Lagi Itu Pas Di Sana Sudah Mati Lampu Wajahnya Tidak Terlihat Karena Tutup Rambutnya Yang Panjang Baganya Si Sepertinya Itu Piyama Makanya Tadinya Saya Pikir Dia Adalah Salah Satu Pelanggan Kata Dani Menjelaskan Lalu Dia Menjumpa Tohar Begitu Kau Melihatnya Menjumpa Tohar Tanya Sulman Pak Tohar Yang Bilang Kalau Ia Merasa Seperti Habis Ada Yang Mencium Tepat Dibibinkan Nanya Ia Mengatakan Itu Saat Ia Sedang Terbaring Mengigil Di Dalam Kamar Peninapan Tugas Dani Seraya Menoleh Ke arah Arkim Ia Sedang Duduk Sambil Meluk Kedua Lutut Ia Telah Kehilangan Orang Orang Terengkatnya Tapi Perasaan Dendamnya Kepada Para Peluruh Lusun Itu Sudah Seharusnya Ia Lupakan Sebab Sebagian Besar Dari Mereka Telah Masih Terbunuh Oleh Serangan Dua Harimau Kata Pahisan Esoknya Kemudian Dhani Beserta Pahisan Dan Yang Lainya Pergi Ke Kota Dimana Sebelumnya Dhani Demantohar Diselamatkan Warga Kota Tersebut Mereka Kesana Untuk Mencari Kabar Mengenai Mendiang Pah Tohar Yang Serah Tidak Sengaja Ditinggalkan Oleh Dhani Di Tempat Terakhir Ia Terbaring Kaku Sesampainya Disana Kami Sudah Memulangkan Jenasa Pah Tohar Bahkan Palura Turut Serta Mengantarkan Ke Rumah Mendiang Kata Salah Seorang Warga Yang Pernah Dhani Lihat Sebelumnya Namun Ia Tidak Tahu Namanya Apa Pasoban Dan Pasulihin Juga Turut Mengantar Tanya Dhani Dengan Penasaran Iya Mereka Juga Turut Serta Jawab Barga Itu Akhirnya Dhani Dan Lain Pun Ulang Ke Kota Asal Mereka Tinggal Arkim Pun Turut Igu Serta Karena Tempat Tinggalnya Tidak Betul Jauh Dari Kota Dimana Dhani Sulman Dan Paisan Tinggal Saya Tidak Menyangka Seorang Kepala Dusun Terpencil Suka Menyamar Menjadi Masyarakat Biasa Di Tempat Lain Ucap Sulman Ketika Berada Dalam Mobil Alep Yang Mereka Tumpangi Paisan Hanya Terkege Tanpa Menjawab Perkataan Sulman Sesampainya Di Kota Tujuan Mereka Langsung Menuju Rumah Pak Tohar Dan Mendapati Tenta Besar Bernal Biru Dan Alas Seripapan Untuk Tempat Duduk Para Pentas Saya Tidak Tau Kalau Tempat Penginapan Adik Saya Itu Hangker Pantas Saja Susah Mendapat Pelanggan Lokasi Yang Diluar Kota Ternyata Bukan Satu-Satunya Penyebab Saya Juga Sangat Dinta Maaf Atas Kelaran Saya Sehingga Menyebabkan Pat Tuhan Meninggal Tutur Palura Sadani Dan Yang Lain Telah Berada Di Hadap Dia Awalnya Saya Menawarkan Menginap Di Sana Dan Gratis Kepada Kalian Untuk Menarik Pelanggan Agar Beratangan Ke Penginapan Milik Adik Saya Tapi Tapi Yang Terjadi Justru Adalah Hal Mengerikan Penginapan Itu Memakan Korban Tambahnya Seraya Menatap Ke Kejauhan Semua Sudah Terjadi Pak Teman-teman Saya Berhasil Menemukan Sulman Tapi Justru Malah Kehilangan Pak Tohar Kami Juga Tidak Berhasil Menemukan Ke Situ Tugas Pak Saya Melihat Ke Disitu Suatu Nenek Itu Membawa Saya Pak Saat Itu Saya Dalam Kondisi Setengah Sadar Ujar Arhan Tiba-tiba Pak Pak Mengernyatkan Keningnya Dimana Tuhan Ucapnya Situs Pertambangan Yang Berada Seberang Sungai Itu Pak Saat Itu Si Nenek Menggunakan Kemampuan Melihat Jauh Dan Saya Pun Teruk Dapat Melihat Kesana Awalnya Nenek Itu Pendak Membuat Saya Menyebrang Melujuk Kesana Namun Keburuk Ketemu Sama Bapak Tugas Arhan Itulah Akhir Dari Cerita Ini Dan Semoga Bisa Diambil Pembelajaran Dari Cerita Ini Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dalam Membacakan Alur Cerita Ini Dan Nantikan Cerita Cerita Selanjutnya Dari Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh